PEMBICARA 1 9 dan 12 bulan Lalu kemudian ada Indonesia Pacuan baru yang menggantikan Yang menjadi alternatif ya Dari keyboard overnight Lalu kemudian mereka juga Mendorong partisipasi investor retail Dalam negeri ke pasar keuangan Dan banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh BI untuk membuat Investasi lebih menarik Dana asing masuk Dan itu bisa memperkuat Kondisi finansial kita Tapi menurut Anda seberapa besar ekspektasi Dari para pelaku bisnis Terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan otoritas ini Sebenarnya ini masih tetap Melihat kepada risiko yang diukur oleh asing Kalau kita lihat kemarin asing Udah mulai masuk ke pasar keuangan Indonesia Melalui pasar sun kita lihat Di 1 sampai 19 Juli Mereka udah masuk 19 triliun Tapi terakhir di minggu kemarin Mereka udah turun Jadi di bulan ini netnya hanya 6,9 triliun Jadi turunnya juga sampai 10 Sampai 12 triliun Iya Lumayan untuk bulan ini Tapi setidaknya itu jauh lebih baik Dari pada bulan-bulan sebelumnya Pada akhirnya secara keseluruhan Masih net buy 6 triliun Suku bunga bagaimana rate-nya? Yieldnya bagaimana? Untuk yield obligasi sih masih dijaga Di angka 7,6 sampai 7,8 Tampaknya pemerintah dan juga Otoritas monitor juga menjaga yield Jadi kecederungan tetap saja biarpun dijaga Dia tutup meningkatan-peningkatan terus Ini yang 10 tahun kan? Iya 10 tahun Dan kalau dihitung selama 6 bulan Ini sudah hampir 1% lebih Lebih Dan itu dari 6,6 sampai ke 7,8 Dan bahkan sampai 8% Itu kan cukup Relatif cukup besar ya Iya Dan Tapi yang pasti bahwa Threat war dan juga Kenaikan fat threat masih menjadi isu utama Dalam pasar kebanggaan Indonesia Selain itu Kita juga lihat bahwa di dalam negeri Ternyata pemerintah tidak bisa mengelola Pasar Rio Dalam artian Threat fair yang selama ini Digadang-gadang sama pemerintah Ternyata tidak tercapai Dan Presiden kemudian memikirkan Untuk menunda sementara proyek-proyek infrastruktur Sejumlah proyek infrastruktur Untuk mengurangi tekanan impor Mengurangi tekanan impor Dan juga Sudah melakukan kebijakan Untuk melakukan penyerapan B20 Atau biodiesel Dalam artian itu Menjadi salah satu katalis Untuk sawitnya Supaya lebih berkembang Bisa diterima di dalam negeri Walaupun itu sepertinya masih akan lama Karena tentu akan ada Transfer teknologi dulu SDM dan segala macam Tapi sehariannya itu juga lebih baik Ya tapi untuk bisa Berjaga-jaga Bari para pelaku pasar Itu sudah menjadi Apa namanya Sentimen yang baik Ya Maksudnya komunikasi Dan koordinasi dari pemerintah Dan juga otoritas monitor Sekarang sudah sangat-sangat baik Dibanding sebelum-sebelumnya Oke Nah kalau Anda lihat Sebenarnya Pemerintah sendiri Seberapa serius Menganggap persoalan Yang dihadapi Bagi dampak dari Situasi internasionalnya Tampaknya Saya lihat sih Sudah sangat serius Dalam artian Bahwa mereka Sudah melihat Bahwa Melihat lagi Komoditas ekspor kita Yang mana Dan komunitas Impor yang bisa Dilanjutkan Impornya seperti apa Tapi Selain itu Kita juga bisa lihat Bahwa Ada Mungkin Miss Dari pemerintah Seperti mungkin Yang harusnya Ekspor Ya Kalau karena Akun defisi Pastikan Ekspornya Jauh lebih besar Daripada Impor Harusnya Ekspornya Sekarang lagi Tertahan Terutama dari India Tetapi Kenapa pemerintah Tidak melakukan Intervensi Disitu Nah kalau kita Lihat secara Harian Pun pada saat Ada isu Trade war Dimana Amerika melakukan Kemungkinan Melakukan Apa Pemberhentian Daripada Impor Indonesia Terhadap 128 produk Yang di awal Juni Itu kita lihat Outflow asing Sangat besar Ya Nah pada saat itu Harusnya pemerintah Juga kasih komunikasi Yang lain Bahwa Kita Tidak cuma Ke Amerika doang Kita bisa Terdiversifikasi Ke negara-negara lain Tidak dilakukan juga Nah itu Belum Terlihat Apakah Karena Mungkin Apa yang dilakukan Itu Belum tentu Direspon Secara positif Oleh para Aktor Atau pelaku pasar Itu bisa jadi Tapi di sisi lain Misalnya ekspektasinya Mungkin agak-agak Tidak terlalu Meyakinkan Itu bisa Bisa Dimungkinkan juga Tapi kan Agak aneh Pada saat Amerika melakukan Ancaman terhadap Indonesia Kita langsung Membuat suatu Diplomasi perdagangan Dengan Amerika Tapi pada saat Yang Sawit kita Sudah ditahan Sama India Sampai sekarang Kita Tidak melakukan Apa-apa Jadi agak Agak Apa ya India adalah pasar terpenting Untuk sawit kita Pasar terbesar malah Pasar terbesar Jadi seharusnya ketika Ada apa-apa Ini harus dijaga Betul Supaya stabil Karena komoditas sawit Adalah komoditas ketiga Terbesar Di Indonesia Termasuk komoditas utama Untuk penyumbang Devisa di Indonesia Kalau dengan Amerika Paling ya Tekstil dan produk-produk Logam Dan itu Ya kalau tekstil Memang cukup besar Tapi untuk produk-produk Lain harusnya Tidak terlalu besar Dibanding sawit Mungkin itu bisa jadi Sektor utama lain Yang harus Diperhatikan Belakangan ini Kemudian pemerintah Mulai bicara Soal bagaimana Memperbaiki Kondisi Neraca perdagangan kita Apakah ini Sudah direspon Ke pasar finansial Dengan Katakanlah Adanya penguatan-penguatan Tertentu Sebagai bentuk Ekspektasi positif Dari upaya pemerintah itu Tampaknya sudah Kalau dari Kita lihat lelang Yang kemarin Lelang terbesar Atau penyerapan terbesar Di tahun ini 44,2 triliun Sepertinya Tingkat yield Tingkat yield Saya lupa Angkanya berapa Tapi setidaknya Ini menggambarkan Bahwa Pemerintah Ataupun otoritas Sudah menyatakan Bahwa Pasar di dalam negeri Terutama dari Sudah mulai marak Dalam artian Mungkin Ya mungkin Sudah saatnya Asing untuk Masuk lagi ke Indonesia Toh likuiditas kita Banyak Mungkin itu yang Indeks harga saham Juga menunjukkan Tingkat yang positif Di minggu lalu Positif 6 hari berturuh-turuh Tapi kemarin Sudah agak turun Tapi sekarang Sudah merangkak kembali Sekarang sudah naik lagi Tapi setidaknya Itu juga menggambarkan Bahwa Net flow Asing yang selama ini Terjadi Terutama dari Bulan Mei Sampai Awal Juni Sekarang sudah mulai Berkurang Pasar keuangan kita Sudah semakin baik Tapi mungkin Ada miss juga Kalau kita lihat Pasar keuangan kita Harusnya kita bicara Tentang surat utang kita Bursa saham Dan obligasi korporasi Obligasi korporasi Sampai sekarang Masih belum Masih belum ini Nah Akan seperti apa Kalau demikian Kita bisa mengelola Ekspektasi Hingga beberapa Waktu ke depan Dan apakah Fundamental kita Sudah cukup Memadai Untuk mendorong Ekspektasi itu Karena mungkin Juni ini Harusnya sudah Sebentar lagi Akan keluar Laporan-laporan Semester pertama Kita akan bahas Terima kasih